Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Rajin Belajar Di video kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia Untuk kelas 4 sekolah dasar bab 2 di bawah atap Part 3 Halaman 38 sampai 44 Materi ini sesuai dengan buku paket kurikulum Merdeka Yuk anak-anak kita langsung simak ya Kegiatan berdiskusi Kalian sudah bercerita tentang tugas yang kalian lakukan di rumah Bagaimana dengan di sekolah Tugas apa saja yang ada di sekolah atau kelas kalian Siapakah yang menyiram tanaman, menyapu kelas, merapikan buku, dan tugas-tugas lainnya Nah pertama-tama Diskusikan dan putuskan bersama tugas apa saja yang perlu dilakukan di sekolah atau kelas kalian 2. Buatlah kelompok sebanyak hari belajar kalian di sekolah Jika kalian belajar Senin sampai Jumat berarti kalian perlu membuat 5 kelompok 3. Tetapkan kelompok yang bertugas hari Senin, hari Selasa, dan seterusnya 4. Di setiap kelompok pilih satu orang untuk menjadi ketua kelompok Ketua kelompok bertanggung jawab dan memastikan semua anggotanya bertugas dengan baik 5. Berbicaralah dengan jelas agar mudah dipahami oleh teman-teman Nah dengan mendiskusikan tugas harian di sekolah Kalian berlatih untuk aktif berdiskusi dan dapat mengemukakan pendapat dengan kalimat yang jelas Selamat berdiskusi anak-anak Lanjut kegiatan kreativitas Bekerjalah dalam kelompok Buatlah poster dalam piket sesuai hasil diskusi kalian sebelumnya Kalian bebas berkreasi dengan bentuk, tata letak, dan pilihan warna Setelah selesai, pajanglah daftar piket tersebut di dinding kelas Nah ini adalah contoh poster daftar piket yang dipajang di dinding kelas Lanjut kegiatan membaca ya Satu, perhatikan judul cerita berikut ini Menurutmu, apa yang diceritakan dalam kisah ada vampir di rumah ini? Lalu, bacalah cerita dengan nyaring Nah, kita jawab setelah kita membaca ceritanya terlebih dahulu ya Ada vampir di rumah ini Klik, kipas angin pun menyala Sejuknya, kumam Sani Setelah berdiri sebentar di depan kipas angin Sani kembali memilih-milih buku dirak Klik, kipas angin berhenti berputar Kak Lita mematikannya Kipas angin ada di sini Kamu di sana Percuma kamu menyalakan kipas angin Membuang energi saja Kata Kak Lita Aku kan mau membaca di sofa Ucap Sani Sani menyalakan lagi kipas angin Lalu duduk di sofa Baru sebentar Sani membaca Kak Lita kembali mematikan kipas angin Kak, jangan dimatikan Pintas Sani Gerah Kak Lita tak menjawab Dia malah membuka jendela lebar-lebar Sejukkan Tidak perlu kipas angin Dan hemat listrik Kata Kak Lita sambil duduk di samping Sani Tiba-tiba dia melompat Lalu melepaskan kabel kipas angin Yang tertancap di stop kontak Aduh, jika tentang listrik Kak Lita cerewat sekali Sani sering diomeli jika lupa melepaskan kabel Atau mematikan saklar Kak Lita juga menempel tulisan di tiap stop kontak di rumah ini Matikan lampu Lepaskan kabel Tarik stekernya Bukan kabelnya Kak, kok sukanya repot seperti itu? Tanya Sani Kak Lita membelalak Repot bagaimana? Melepaskan kabel kok dibilang repot? Yang penting elektroniknya sudah dimatikan Kenapa harus dicabut kabelnya? Kalau kabelnya tidak dicabut Daya listriknya masih jalan terus Kak Lita lalu berbisik Kalau sudah begitu Kita seperti memberi makan vampir Vampir? Kak, jangan main-main Aku takut Sani menoleh ke sekelilingnya dengan cemas Masa di rumah ini ada kelelawar penghisap darah? Bukan vampir yang itu Vampir yang ini menghisap listrik Kak Lita tertawa Lalu menunjukkan gambar yang ada di koran Lihat ini Katanya Wah Seru Sani terkejut Jadi Walau televisi sudah dimatikan Kalau kabelnya tetap tercolok ke stop kontak Listrik tetap mengalir Nah Pintar adikku Kak Lita tertawa Sambil menjawil Degu Sani Nah sekarang kita jawab Menurutmu Apa yang diceritakan Dalam kisah Ada vampir di rumah ini? Jawabannya adalah Kisah tentang Ada vampir di rumah Yaitu Cerita tentang listrik Yang akan terus mengalir Daya listriknya Jika tidak dicabut Dari stop kontak Dua Jawablah pertanyaan Pertanyaan berikut ini Satu Tanpa melihat buku Sampaikan kembali Secara singkat Isi cerita tersebut Alternatif jawabannya Vampir dalam cerita tersebut Adalah Daya listrik Yang akan terus mengalir Melalui kabel Jika tidak dicabut Dari stop kontaknya Kabel yang mengalirkan Daya listrik Akan membahayakan Dan dapat membuat Orang tersetrum Pertanyaan Nomor dua Cerita seperti apa Yang kalian bayangkan Saat pertama kali Membaca judulnya? Jawabannya adalah Membayangkan cerita seram Tentang vampir Penghisap darah Soal nomor tiga Bagaimana pendapat kalian Tentang judul cerita tersebut? Cerita tersebut Memberikan informasi Yang penting Soal nomor empat Apa yang membuat Sikap Sani Berubah di akhir cerita? Jawabannya adalah Sani semakin memahami Walau televisi Atau alat elektronik Lainnya Sudah dimatikan Jika kabelnya Tetap tercolok Ke stop kontak Maka listrik Akan tetap mengalir Soal nomor lima Apakah gambar Di atas Membantu kalian Memahami cerita? Jawabannya adalah Iya Gambar tersebut Membuat saya Paham tentang Vampir listrik Soal nomor enam Menurut kalian Apa hubungan Antara vampir Kelelawar Dan alat listrik Di dalam cerita ini? Alternatif Jawabannya adalah Vampir Merupakan Makhluk seram Sebagai penghisap darah Biasanya Menjadi Kepercayaan Masyarakat Barat Kepercayaan Atau mitos Tersebut Adalah Vampir Dapat Berubah Menjadi Kelelawar Hubungannya Dengan Alat listrik Yaitu Kabel Yang tidak Dicabut Dari stop Kontaknya Seperti Penghisap Aliran listrik Yang menyebabkan Tagihan listrik Menjadi Mahal Dan Membahayakan Jika Tersetrum Selamat datang Secang Tersetrum Asas